Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok dua akan mempersembahkan drama yang berjudul Layar Perkembang Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Tuti dan Maria merupakan anak dari Raden Wiryad Maja Anak sulungnya yaitu Tuti memiliki sifat yang teguh pendiriannya, pendiam, dan aktif dalam berbagai organisasi wanita Sebaliknya dengan anak bungsu Wiryad Maja, Maria cenderung periang, lincah, dan orang yang mudah kagum Hari minggu ini, mereka akan mengunjungi akwarium di sebuah pasar ikan Maria terlihat murung, lalu mereka keluar dari toko itu Ketika sampai di depan pintu, terlihat sesosok pemuda berparas tampan dan tanpa disengaja mereka pun bertatapan Tuti dan Maria akhirnya berjalan menuju tempat parkir motor dan kebetulan motor pemuda itu berada di sebelah motor mereka Motornya kenapa ada masalah? Oh iya nih, tidak kok, tidak ada masalah Coba aku lihat, kayaknya bantinya deh Emangnya kamu bisa bantinya Tut? Ah tidak masalah ini Benarkah? Iya, tunggu sebentar aku akan merupakan minyak Selesai Pemuda tersebut bernama Yusuf Dia merupakan mahasiswa kedokteran dan putra dari Dembang Munaf Yang tinggal di Martapura, Kalimantan Selatan Setelah berkenalan, Yusuf mengantar Tuti dan Maria sampai depan rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih atas bantuanmu, maaf telah merepotkanmu Namamu siapa? Namaku Maria Ini kakak saya Tuti, dan nama kamu? Nama saya Yusuf Oh iya, saya pulang-pulang ya Iya, hati-hati ya Sesampainya di rumah, Yusuf tidak henti-hentinya memikirkan Maria dan Tuti Semenjak pertemuan itu, Yusuf selalu terbayang-bayang kedua gadis tersebut Terutama Maria, gadis yang cantik, lincah dan periang Yusuf telah menaruh hati kepada Maria sejak pertama mereka bertemu Tunggu cantiknya si Tuti Apalagi Maria Sudah cantik, beriang, ramah pula Ah, aku memikirkan mereka Keesokan harinya, Yusuf, Maria dan Tuti bertemu di depan hotel Des Indes Semenjak pertemuan mereka yang kedua itu, Yusuf sering sekali menjemput Maria untuk berangkat bersama ke sekolah Hai Maria, hai Tuti Hai Yusuf Kalian mau pergi kemana? Tolong antar kakakku untuk acara Pusri Kongres Sedang Bolehkah aku antar masuk ke dalam? Tidak usah, nanti merabotkanmu Oh tidak, itu tidak merabotkan ku Mari aku antar kalian Yusuf hanya ingin mengantar kita untuk ke dalam saja Maaf Yusuf, kami sedang terburu-buru Tapi kak, kami duluan Udah Ayo Maria cepat, nanti kita terlambat Hubungan mereka semakin dekat Yusuf pun sudah berani berkunjung ke rumah Wiriat Maja untuk menemui Maria Di sana, dia disambut dengan lembut dan sopan Sering sekali dia berkunjung ke sana Tuti pun sedang disibukkan dengan Kongres Putri Sedar yang dipimpinnya Dalam tiga hari Yusuf telah lima kali datang ke rumah Raden Wiriat Maja Yang merupakan ayah dari Tuti dan Maria Raden Wiriat Maja menyukai sikapnya Yusuf yang santun Suatu hari, Yusuf berkumpul bersama dengan keluarga Raden Wiriat Maja Ria, Waalaikumsalam Waalaikumsalam, ada apa Yusuf? Sibuk nggak? Nggak nih Kan lagi nggak sibuk, main yuk Boleh aja sih, ayo Aku tunggu ya di depan Aku tutup minit dulu ya Ya Tidak Terima kasih banyak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapakah namamu? Saya Yusuf Tuhan. Aku menyukai sikap santunmu itu. Bolehkah aku bertanya anak wahai anak muda? Tentu Tuhan. Kau bersungguh-sungguh dengan anakku Maria? Tentu Tuhan. Saya akan bersungguh-sungguh pada anakmu. Kau akan menjaganya? Dengan segenap jiwa ragaku Tuhan. Baiklah anak wahai anak muda, jagalah anakku. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi, Yusuf menunggu Maria di depan rumahnya untuk pergi ke sekolah bersama-sama. Sudah ada Maria? Ada, tunggu sebentar ya. Maria cepat, Yusuf sudah menunggumu. Ya sebentar. Eh Yusuf. Sudah siap? Sudah nih. Yuk, berapa yuk? Ayo. Kak, aku pergi dulu ya, Kak. Ya, hati-hati. Aku pergi dulu, Nda. Nah. Daaah. Seiring berjalannya waktu, timbullah benih-benih cinta antara Maria dan Yusuf. Kemudian, Yusuf memutuskan untuk berlibur sebentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selama berlibur, Maria dan Yusuf saling berkirim surat. Dalam surat tersebut, Maria mengatakan telah pindah ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. di kongres kakakku. Wah, benarkah? Kutunggu janjimu. Yusuf, besok aku akan pindah ke Bandung. Aku akan tinggal di sana sementara. Jika kau rindu padaku, datanglah ke Jakarta setelah aku pulang dari Bandung. salam hangat dariku, Maria. Surat-surat yang dikirim oleh Maria membuat Yusuf semakin rindu kepadanya, sehingga dia memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan mengunjungi Maria. Apakah mungkin aku sebaiknya kembali pulang untuk menemui Maria? Mungkin sebaiknya begitu. Kedatangan Yusuf disambut hangat oleh Maria dan Tuti. Yusuf mengajak mereka berjalan-jalan, tetapi Tuti tidak dapat meninggalkan kesibukannya. Eh, Yusuf. Terlambat tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Kebarku baik-baik saja. Bagaimana dengarmu? Aku kan begini juga. Baik. Wah, Maria. Aku akan menepati janji padamu. Benarkah? Jentu saja. Janji apa? Ini lho, Kak. Yusuf mau ngajakku untuk mandi-mandi di halam renang. Benar, Kak, itu? Iya, benar. Iya, hati-hati. Ingat, jangan sampai basah bajumu. Iya, Kak. Kami pergi dulu ya, Kak. Iya. Terima kasih telah menonton! Mereka menuju ke kolam renang. Di kolam renang, Maria merasa kedinginan. Dalam kesempatan itu, Yusuf menyatakan cintanya kepada Maria. Hari-hari Maria penuh dengan kehangatan dengan Yusuf. Sebaliknya, hari-hari Tuti dihabiskan dengan membaca buku. Melihat kemesraan yang dialami adiknya, Tuti pun ingin mengalami hal yang sama. Tetapi Tuti memiliki kekhawatiran terhadap hubungan Maria dan Yusuf. Tuti menasehati Maria jangan terlalu dipergudak oleh cinta. Nasehat Tuti justru memicu pertengkaran di antara mereka. Maria bahkan menyinggul akibat putusnya hubungan Tuti dengan tunangannya Hambali. Pertengkaran di antara mereka memberikan sukuan keras terhadap Maria. Tidak saja kau iripadaku kan, kau kan gagal bersenang dengan Hambali. Beraninya kau. Maria pun terkapar kesakitan. Lalu Tuti pun meninggalkannya. Dari kejadian itu, Tuti merasa sendiri dan sepi dalam kehidupannya. Tidak ada masalah dengan kakakmu. Tidak Yusuf. Maria. Maria. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada Maria? Tidak ada yang melakukan padanya, aku hanya menasihatinya. Lalu mengapa kau menasihatinya bisa dihater baris seperti ini? Aku hanya menasihatinya agar ia tidak terlalu dipergudak cintamu Yusuf. Aku tahu kau sangat khawatir pada adikmu. Tapi tidakkah ada cara yang lebih baik dari memukulnya? Apakah aku sadar yang kau lakukan pada adikmu itu dalam bahaya? Sudah, lebih baik kita bawa ke dokter saja. Ayolah. Biar saya bisa remisi. Bebek saja, hanya saja ada sedikit demam hingga ia perintah. Jangan sedang pulih, hanya butuh saya saja. Silahkan Anda tunggu di ruang administrasi, dan silahkan Anda ambil obatnya di ruang perobatan. Terima kasih. Baiklah, akan saya urus semuanya. Terima kasih. Saya pergi di sini dulu. Maafkan aku Yusuf, aku hilang. Apa yang sayang pada adikku sampai aku berbuat seperti itu? Tidak apa-apa, Tuan. Tidak apa-apa juga. Akhirnya Yusuf pun menjaga Maria untuk beberapa waktu, sampai akhirnya Maria siuman. Sementara Tuti harus pergi untuk urusannya. Sementara hari-hari Maria penuh dengan kehangatan dengan Yusuf, teman sejati Tuti bernama Supomo yang ternyata diam-diam menyukai Tuti, datang dan menyatakan perasaannya. Permisi. Ya, sebentar. Hai, apa kabar? Ada apa? Sebenarnya, saya ke sini mau berbicara kepadamu. Apa, kata-kata saja? Benarnya aku suka padamu. Apakah kamu mau menerima cintamu? Hah, maaf Supomo. Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Tak, aku akan menjawabnya. Sekarang Tuti dihadapkan pada dua pilihan, antara menikah atau tetap dengan organisasi putri sedar yang tidak dapat dia tinggalkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan Supomo, meskipun dia telah berusia 27 tahun. Supomo pun pergi dengan hati bimbang. Ketika Maria mendadak terkena demam malaria, Tuti menjaganya dengan sabar. Tidak, ini sudah menjadi tanggung jawabku. Tidak, ini sudah menjadi tanggung jawabku. Berhati. Assalamualaikum, permisi. Ya. Bagaimana keadaan adikmu? Ini ada sedikit-sedikit semutunya. Ya, terima kasih ya. Ya udah, kita duduk di luar saja. Oh iya, bagaimana keadaan adikmu? Ya, masih terukai lemas di kamarnya. Oh iya, terima kasih ya, bingkisannya. Ya, sama-sama. Tut, bagaimana jawabannya? Begini, Pom. Maaf sekali aku tidak bisa menerima kamu. Tapi kenapa, Tut? Ya, karena aku tidak suka padamu. Maaf sekali, Supomo. Aku hanya ingin kita sebagai seorang teman. Sebenarnya, Tuti sedang merindukan cinta kasih seseorang. Namun, Supomo bukanlah lelaki idamannya. Maria terserang penyakit yang cukup parah, yaitu muntah darah dan TBC. Keluarga Wirat Maja akhirnya memutuskan agar Maria dirawat di rumah sakit pacet. Tuti pun kembali memperhatikan Maria. Ia sangat khawatir akan keadaan adiknya. Setiap hari, Yusuf juga mengunjungi Maria. Secara langsung, Yusuf selalu bertemu dengan Tuti. Tuti dan Yusuf sudah mulai dekat. Semakin hari, keadaan Maria semakin menurun. Permisi, dok. Ya, silakan, adik, dok. Apa yang keadaan adik saya, dok? Adik Anda terkena penyakit TBC apabila dibiarkan akan bertambah parah. Jadi, saran saya agar dibawa ke rumah sakit TBC di Pancat, Sedang Raya, Jawa Barat. Baiklah, jika itu yang terbaik. Setelah saya akan buatkan surat pelunjukkan perawat TBC. Terima kasih, dok. Saya bersama-sama. Terima kasih. Maria telah dirawat selama lebih dari satu bulan lamanya. Namun, tidak ada perubahan yang dialaminya. Kondisi kesehatan adik Anda semakin melemah. Tidak ada yang perubahan dialaminya. Lalu, apa yang dapat kita lakukan, dok? Tidak dapat berubah lebih banyak lagi. Sejalan dengan keadaan hubungan Yusuf dan Tuti yang belakangan ini tampak makin akrab, kondisi kesehatan Maria sendiri justru kian mengkhawatirkan, dan Maria sempat berpesan. Sebelum meninggal, Maria telah berpesan kepada Tuti, supaya apabila jiwanya tidak terselamatkan, kakaknya bersedia menjadi istri kekasihnya yang sekarang ini. Maria tiba-tiba berhenti bernafas. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!